Pasangan calon nomor urut 3, Sudrajat Ahmad Saiku menolak klaim kemenangan bagi pasangan nomor urut 1, Rituan Kamil dan UU Ruzanul Ulum, versi hitung cepat berbagai lembaga survei. Klaim kemenangan dari Raihan Suara versi hitung cepat paslon gubernur nomor 1, Jabar, pada Rabu sore kemarin dianggap terburu-buru. Terkait penolakan klaim kemenangan dan adanya survei internal partai PKS Gerindra yang mengunggulkan kemenangan pasangan asyik, calon gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil pun angkat suara di sela agendanya pada Kamis kemarin. Tolong media coba cek ya, setelah tim saya menjumlah ternyata 104 persen. Coba-coba cek, ini harus jadi viral, tapi saya kasih klu aja. Jadi tim saya menjumlah si angka-angka itu, ternyata pas dijumlah angkanya melebih 100 persen, jadi dari situ saja kita sudah bisa paham. Agar tak ada keraguan terkait hasil hitung cepat, pihaknya pun memastikan pasangan nomor urut 3 untuk ikuti proses penghitungan suara manual yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Proses hitung manual KPU akan berakhir pada 6 Juli dan diputuskan pada 10 Juli mendatang. Pasca pencoblosan pemilu kada Gubernur Jabar kemarin Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat merilis data rekapitulasi dari seluruh kabupaten kota, seluruh Jawa Barat. Hingga kamis siang kemarin tercatat sudah 56 persen surat suara dari 74.954 TPS masuk ke KPU Jabar. 11 juta lebih suara telah direkap KPU Jabar dari berbagai TPS seluruh Jawa Barat. Dari data tersebut pasangan Retuan Kamil dan UU Rusanul Ulum unggul dengan 34.51 persen suara. Disusul kedua paslon Sudrajat Saiku dengan 28.54 persen. Dedi Miswar dan Dedi Mulyadi 25.23 persen dan paslon TBA Senudin Anton Carlian 11.72 persen. Saat ini proses perhitungan digital dilakukan di seluruh tingkat kecamatan. Mengenai persentase yang masih di angka 56 persen, pihak KPU mengklaim ada keterlambatan proses input data karena semua data masuk berbarengan di seluruh pilkada serentak di Indonesia. Rekapnya itu baru mulai di tingkat kecamatan, merekap dari TPS-TPS, dari seluruh desa, kemudian direkap di kecamatan, sehingga real count itu baru selesai nanti lagi beberapa hari ya. Ya, karena mulai hari ini, selama tiga hari jalan terus, sampai nanti di Kabupaten Kota Tanah Empat. Sementara itu KPU pun menyatakan proses rekapitulasi data tersebut akan berakhir pada 6 Juli mendatang. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih.